Alhamdulillah 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 mau nanya kemarin gak bisa sempat nanya banyak banget pertanyaan kemarin mengatakan bahasa Ramadan itu berasal dari nama Ramda Romdo itu artinya Romdo panas yang sangat maksudnya seperti apa panas yang sangat ini itu yang pertama yang kedua boleh mau nanya ada beberapa tempat di masjid kalau melakukan sholat tarawih itu mengadakan tausiyah sebelum sholat tarawih nah sebaiknya adab kita seperti apa kalau untuk kita selalu dilakukan setiap malam di masjid karena ketau anak tidak ada tausiyah sebelum sholat tarawih jadi adab kita seperti apa ini selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Romdo ini adalah pasir yang panas pasir yang sangat panas karena teri matahari ya di musim panas maka dia menjadi pasir yang sangat panas kurang lebih demikian kemudian tentang masalah tausiyah sebelum sholat tarawih kalau tidak diakini bahwasannya disana ada keutamaan khusus melakukan tausiyah sebelum tarawih maka ini tidak masalah sebagian melakukannya karena mumpung banyak orang yang datang yang mereka mungkin jarang mendengarkan ceramah mendengarkan tausiyah dan mereka datang dalam keadaan hati yang terbuka ingin mendengar nasihat dan seterusnya sudah dimanfaatkan untuk memberikan tausiyah tanpa diakini adanya keharusan melakukan tausiyah tadi atau ini adalah termasuk ritual dalam sholat tarawih maka insyaallah tidak ada masalah yang demikian meskipun meninggalkannya ini tentunya lebih berhati-hati dan di Saudi Arabia selama bertahun-tahun kita disana kita tidak menemukan yang demikian biasanya setelah sholat isya mereka langsung melakukan sholat tarawih tidak ada disana tausiyah atau ceramah dan seterusnya ada sebagian masyayah mereka membuka daras membuka pelajaran di bulan Ramadan tetapi setelah sholat tarawih setelah sholat tarawih mereka mengajarkan sebuah kitab misalnya silahkan yang mau datang ikut belajar datang kalau tidak tidak masalah jadi Wallahu ta'ala alam itu pandangan saya seandainya dia tidak meyakini bahwa itu adalah sebuah ritual yang memiliki keutamaan khusus maka tidak masalah dan meninggalkannya itu Wallahu ta'ala alam itu lebih berhati-hati warakalafikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih